Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Bapak Ibu Guru Jumpa lagi dengan saya Gede Sudahmo Tentunya masih dalam topik yang sama Yaitu informasi dunia pendidikan Bapak Ibu di video kali ini Saya akan berbagi terkait dengan Akreditasi di tahun 2022 Nah informasi ini sangat penting Untuk Bapak Ibu yang saat ini Sedang Mengikuti Akreditas di tahun 2022 Dan ada surat edaran penting Terkait dengan reakreditasi Kita akan lihat surat edarannya Nah disini tertanggal 14 April 2022 Terkait dengan pelaksanaan akreditasi Tahap kedua Untuk akreditas sekolah Nah disini sesuai dengan Surat keputusan Badan Akreditas Nasional Sekolah Nomor sekian Ada tiga sasaran yang menjadi prioritas Terkait dengan akreditasi Di tahap kedua ini Yang pertama yaitu sekolah madrasah Tasaran prioritas belum terakreditasi Dan tidak terakreditasi Yang belum Divisitasi pada tahap pertama Kemudian sekolah madrasah Yang mempunyai Atau memperoleh perpanjangan otomatis Selama satu tahun pada tahun 2021 Sekolah madrasah yang menurut Analisis dashboard Mengalami penurunan kinerja Bagaimana data yang dikirim oleh BAN SM Ke BAN SM Provinsi Melalui SISPENA Nah disini Diberikan batasan waktu Bapak Ibu untuk Menginput Terkait dengan Akreditasi di tahun 2022 Yaitu Bapak Ibu Diberikan batasan waktu Untuk melakukan pengajuan Reakreditasi Tanggal 30 Mei 2022 Bagi sekolah yang tidak Melengkapi persyaratan Sampai batas waktu yang ditentukan Maka tidak akan melakukan Pengajuan reakreditasi Maka sertifikatnya Tidak akan diperpanjang Dari video kali ini Saya akan berbagi Bagaimana caranya Kita mengetahui Apakah sekolah kita Termasuk dalam Penyampaian akreditasi Tahap kedua ini Untuk melakukan akreditasi Teman-teman bisa cek Sekolahnya di BAN SM Silahkan ketikan BAN SM Kemudian silahkan login Di bagian yang pertama Yaitu HTTPS BANSM.kendikbud.go.id Silahkan di klik Di teman-teman akan Dibawa ke tampilan Dari BANSM.kendikbud.go.id Nah untuk kita mengecek Apakah sekolah kita Termasuk sasaran Di tahun 2022 ini Terkait dengan Batas Akreditasi kita Nah Bapak Ibu bisa masuk Di data akreditasi Nah di data akreditasi ini Silahkan teman-teman Masukkan di bagian bawah ini Yaitu NPSN Nama sekolahnya Silahkan dimasukkan NPSNnya Oke setelah dimasukkan Silahkan klik tombol Cari sekolah Nah nanti di bawah ini Akan ada Nama sekolah Sesuai dengan NPSN yang teman-teman Inputkan Nah selanjutnya Teman-teman bisa Mengecek Pada tombol NPSNnya Ya untuk bisa Mengecek sekolahnya Silahkan klik Tombol NPSNnya Nah disini Di bawah ini Akan ada informasi Terkait dengan Data sekolah Yang teman-teman miliki Nah disini Ada riwayat Akreditasi Yaitu Tahun 2017 Terakhir melaksanakan Akreditasi Di tahun 2017 Dan SKnya Tertanggal 26 November 2017 Nah jadi otomatis Sekolah saya menjadi Sasaran untuk melakukan Perpanjangan Atau Akreditas kembali Di tahun 2022 Nah apa yang akan kita lakukan Ketika Sudah Masuk dalam kategori Untuk mengikuti Akreditas kembali Nah disini Sesuai dengan Surat edaran Nanti Bapak Ibu Akan siapkan Tiga item file Yang harus disiapkan Yaitu Yang pertama Yaitu Ada contoh Surat ajuan Reakreditasi sekolah Dan ada Sertifikat akreditas Di 2017 Dan SK Pendirian sekolah Nah kita lihat Sertifikat akreditasnya Jadi disini Bisa dilihat Bahwa akreditas Sekolah saya itu Berlaku Sampai dengan 26 November 2022 Otomatis Di bulan November Tahun-tahun ini Maka sekolah saya akan Melaksanakan Akreditas kembali Nah Sebelum kita melaksanakan Akreditas Maka asesor Akan melakukan Monitoring Berkait dengan Data akreditas kita Nah selanjutnya Sesuai dengan Surat Nah selanjutnya Bapak Ibu Yang ketiga Yang disiapkan Yaitu Contoh surat ajuan Akreditas sekolah Nah ini Contoh surat Ajuannya Nanti Bapak Ibu Silahkan persiapkan Untuk file-nya Silahkan Dilihat di bagian Deskripsi Dari video ini Nah Bapak Ibu Ini adalah Contoh surat Terkait dengan Akreditas sekolah Bapak Ibu Boleh Download di bagian Deskripsi Dari video ini Nanti saya akan Bapak Ibu Silahkan Pergunakan Terkait dengan Keperluan Sekolahnya Bapak Ibu Ini saja Mungkin informasi Terkait dengan Bagaimana Cara Kepersiapan Yang Bapak Ibu Siapkan Terkait dengan Menghadapi Kreditasi Sekolah Di tahun 2022 Video selanjutnya Kita akan ketemu lagi Bapak Ibu Terkait dengan Bagaimana Cara Login Di aplikasi SISPENA Ya Bapak Ibu Untuk bisa Mengajukan Reaktivitas Sekolah Yang Bapak Ibu Miliki